Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 16. Mana Kho Aiji paham, jika dia sebenarnya sedang mengatur jalan bagi Sialan In untuk dapat secara sempurna memahami dan menguasai ilmu pamungkas perguruannya? Tetapi begitulah kisahnya. Bahkan Kwan Kim Cheng sendiri pun menjadi tertarik dan ikut berlatih dalam arahan Kho Aiji. Dia memilih salah satu ilmu perguruannya untuk dinilai dan disempurnakan Kho Aiji, dan lebih mudah bagi Kho Aiji karena mereka pada dasarnya melatih dasar Iwakang yang sama. Sementara Lan In berlatih sendiri untuk menyempurnakan latihannya. Baru tengah malam mereka beristirahat, tetapi paginya sebelum melakukan perjalanan. Mereka kembali berlatih. Begitulah selama hampir seminggu mereka terus berlatih dan tidak lagi beristirahat di hotel, tetapi secara sengaja memilih berlatih dalam hutan. Sampai mereka kemudian tiba di kota Han Im. Tetapi, perjalanan seminggu lamanya, pada akhirnya membuat kedekatan antara mereka bertiga menjadi demikian erat. Sialan In dan juga Kwan Kim Cheng mengalami peningkatan ilmu silat yang luar biasa dan terasa ganjil bagi mereka. Sampai-sampai mereka mencecar Kho Aiji, tentang siapa dia yang sebenarnya, serta siapa pula pendekta tua yang dimaksud Kho Aiji, dan mengapa dia sendiri tidak belajar ilmu silat. Tetapi, sampai seminggu mereka berjalan dan berlatih serta memperoleh kemajuan bagai belajar selama 2-3 tahun, tetap saja Kho Aiji seperti sebelum mereka melakukan perjalanan bersama. Tetap menjadi tabib bagi mereka dan pada malam hari menjadi sumber ilmu dan jurus baru yang membuat mereka mampu meningkat secara hebat selama dalam perjalanan bersama. Seminggu mereka dalam perjalanan membuat Kho Aiji mampu menilai sampai di mana kemampuan masing-masing. Apalagi karena setiap hari, ada dua kali mereka berlatih bersama, malam dan pagi harinya. Selama itu, Kho Aiji dapat mengetahui jika tingkat kepandayan Sialan In sudah sedemikian tingginya. Bahkan masih di atas kemampuan Kwan Kim Cheng yang menguasai ilmu-ilmu Siaw Lim Siae melalui bukek Hwasyu. Kesitimewaan Sialan In adalah gerak cepatnya, iwakangnya yang luar biasa. Bahkan Kho Aiji sendiri takluk dengan ilmu ginkang yang membuat gadis cantik molek itu dijuluki lang lihau tiap, kupu-kupu di tengah lembak. Bahkan dia pun kaget karena kekuatan hawaim yang dimiliki gadis itu bukanlah men-men, iwakang murni yang terkumpul dalam tubuh gadis itu sungguh hebat. Itulah sebabnya latihan ilmu silat tidak lagi mempengaruhi bentuk tubuhnya menjadi seperti laki-laki, ataupun kulit tebal di lengan dan kaki, tetapi menjadi kembali seperti gadis biasa lainnya. Yang mereka berdua, Sialan In dan Kwan Kim Cheng tetap tidak tahu adalah bahwa Kho Aiji sendiri sebenarnya mengalami kemajuan yang bukannya tidak sedikit. Dalam hal pemahaman dan pengetahuannya atas gerakan-gerakan dasar manusia semakin lama menjadi semakin sempurna. Dan hal ini secara otomatis membuatnya jadi jauh lebih sempurna dan lebih matang lagi dalam hal bagaimana menghadapi sebuah pertempuran. Selebihnya, kekuatan iwakangnya juga terus-menerus bertambah kuat dan sempurna karena setiap kali beristirahat di alam terbuka, maka semalaman dia melakukan samadhi tanpa. Harus takut ketahuan kedua kawannya. Karena Sialan In dan Kwan Kim Cheng sudah paham belaka bahwa Kho Aiji memahami dan berlatih ilmu pernafasan yang dimaksudkan untuk membuatnya mampu menahan hawa dingin dan cukup beristirahat setelah samadhi. Gin Ho Piao Kiok adalah salah satu Piao Kiok yang sangat terkenal dan teramat jarang ada yang berani membegalnya. Bukan apa-apa, karena ada nama besar dibalik perusahaan expedisi ini, nama besar itu adalah Xiao Lim Siye. Meski sebenarnya bukanlah usaha langsung dari kuil Xiao Lim Siye, tetapi Piao Kiok ini didirikan oleh Pat Pai Gin Ho, Harimau Perak Lengan 8, N.I.O.2 yang merupakan tokoh dunia persilatan yang sangat harum namanya. N.I.O.2 adalah tokoh Xiao Lim Siye yang masih seangkatan dengan Chiang Bu Jin Xiao Lim Siye Angkatan Hoat. Namun N.I.O.2 merupakan murid Xiao Lim Siye non-pendeta, murid preman, murid yang bukan pendeta, maka tetap saja namanya sangat harum dan diperhitungkan. Apalagi, karena kepandayan silatnya sendiri tidaklah lemah sebagai anak murid kuil Xiao Lim Siye. Tetapi, ada keistimewaan N.I.O.2 yang baru berkembang sejak usianya yang ke-35. Yakni dia menemukan bakat berdagang yang justru lebih hebat dari kemampuannya dalam ilmu silat. Ketika memulai usaha sebagai pemimpin perusahaan ekspedisi, dia menemukan kenyataan betapa merek Xiao Lim Siye sangat membantu dan membuat banyak penjahat takut membegalnya. Usaha ini pun berkembang pesat dan bahkan menjadi salah satu yang terbesar di daerah selatan dan selalu menjadi rujukan untuk mengirimkan barang. Dalam waktu 10 tahun, usaha ekspedisinya segera diikuti dengan usaha-usaha lain di kota Hakim dan di usianya yang ke-55, dia telah menjadi seorang terkaya di kota itu. Bersahabat dengan semua pemimpin kota Hakim dan jadi penguasa banyak kegiatan bisnis di sana. Keberhasilan usahanya membuat NIO2 tidak melupakan kuil Xiao Lim Siye dari mana dia berlatih dan menjadi anak murid. Sejak keberhasilan usahanya, dia sudah selama 20 tahun terakhir terus-menerus menjadi penyumbang yang sangat terayal dan loyal ke kuil Xiao Lim Siye. Setiap anak murid Xiao Lim Siye yang melewati kota Hakim pasti akan menuju rumah hartawan NIO2 yang sangat terkenal di kota itu. Dan sudah bisa dipastikan bakalan diterima dengan tangan terbuka. Bukan hanya tokoh Xiao Lim Siye, bahkan para pendekar Kang Ou yang kebetulan. Melewati kota Hakim, pasti akan menyempatkan diri untuk menemuinya dan berbincang-bincang suasana dunia Kang Ou. Maklum, karena sesungguhnya NIO2 sendiri adalah bagian dari kaum pendekar sebelum memulai usaha bisnisnya. Kebiasaannya ini membuat NIO2 sangat dihargai oleh tokoh-tokoh rimba persilatan dan selalu dilindungi kaum pendekar kemanapun barang antaranya ditujukan. Tidak heran jika usaha ekspedisinya berkembang sangat pesat. Boleh dibilang, selain Xiao Lim Siye, banyak tokoh dunia persilatan yang dengan relah hati akan membantu dan melindungi perjalanan Piao Kiok ini. Dan memang, perusahaan ekspedisi inilah yang merupakan usaha yang terhitung paling berhasil dari seluruh usaha NIO2. Di kota Honim, NIO2 memiliki beberapa rumah. Sudah tentu salah satunya adalah kantor perusahaan ekspedisi yang kini dipimpin oleh salah seorang anaknya yang bernama NIO Kun, anak sulungnya. Meski berlatih ilmu silat, tetapi NIO Kun kurang berbakat sehingga dia akhirnya mewarisi dan memimpin perusahaan ekspedisi, khusus di kantornya. Karena untuk mengawal antaran penting, adalah murid-murid utama NIO2 yang melaksanakannya. NIO Kun lebih mewarisi jiwa dagang dan bisnis ayahnya dan bukannya bakat ilmu silat. Di tangannya perusahaan ekspedisi berkembang pesat dan menjadi semakin besar, semakin menggurita di Honim. Dan bahkan kini sudah memiliki cabang dan jaringan di ngaris semua kota besar di Tionggoan. Justru adalah putri NIO Kun yang bernama NIOBWE yang mewarisi bakat ilmu silat kakeknya. Pada usianya yang ke-20, gadis manis ini malahan sudah jauh melampaui kemampuan ayahnya. Bahkan menurut kakeknya, cucu perempuannya yang hebat dan cantik jelita ini sudah sanggup mengejar dan menyamai kemampuannya ketika akan memulai bisnisnya pada usia ke-35. Selain kantor ekspedisi di mana NIO Kun tinggal, sebuah rumah besar di sudut timur kota dan dekat dengan perkansoran pemerintah, berdiri sebuah rumah besar, megah dan khas bangunan petinggi atau bangsawan. Di rumah besar itulah NIO Tu tinggal bersama istrinya dan anak keduanya yang bernama NIO Keng. Anak kedua inilah yang membantu NIO Tu menjalankan bisnis lainnya, membuka tokoh pakaian yang sampai berjumlah tiga buah di kota Hanim dan mengurus tokoh lainnya di kota terdekat. Selain juga membuka beberapa usaha lain terkait dengan keperluan dan kebutuhan kantor pemerintahan di kota Hanim. Pada dasarnya masih tetap NIO Tu yang menjalankan usaha itu, dan adalah putra keduanya ini yang membantu segala keperluan dalam usaha menjalankannya sehari-hari. Selain rumah besar dalam kota Hanim, di dalam hutan sebelah barat kota, di mana ada telaga kecil yang mengalir memasuki kota Hanim, NIO Tu juga memiliki rumah peristirahatan yang cantik dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Di luar jam-jam sibuk berbisnis atau ketika menerima tamu-tamu dunia persilatan, lebih sering NIO Tu menggunakan pesanggerahan keluarga NIO itu. Karena selain memiliki sampai 10 buah kamar cantik dan asri, juga terdapat ruangan-ruangan khusus keluarga di sana dan dijaga oleh murid-murid terpercaya NIO Tu sendiri. Pendeknya NIO Tu adalah tokoh terpandang dan juga memang memiliki sumber kekayaan yang tidak sedikit dari lini usahanya yang beragam dan bahkan menyebar ke banyak kota lain di Tionggoan. Selain itu, memang NIO Tu juga memiliki nama besar dan nama baik di kalangan dunia persilatan. Nama Pat Pai Gin Ho, Harimau Perak Lengan 9, adalah nama julukan yang punya merk di dunia Kang Ou. Kauai Ji memasuki kota dengan gaya kampungannya. Maklum, ini adalah kota yang jauh lebih besar daripada Pak Kau, dan inilah kota terbesar pertama yang dimasukinya. Karena memasuki kota di siang hari, maka mereka menemukan suasana kota yang sedang ramai-ramainya orang berlalu-lalang, baik yang untuk berbelanja maupun untuk kepentingan-kepentingan lain. Metoko Aiji sedikit terbelalak ketika memandangi kemeriahan serta bangunan-bangunan yang jauh lebih rapih, indah dan yang jelas, besar-besar. Belum lagi toko-toko yang berjualan dengan barang-barang yang cukup banyak serta terutama tokoh pakaian yang menjual demikian banyak pakaian-pakaian yang terlihat indah dari luar. Tetapi untuk tidak terlampau kampungan, Kauai Ji hanya sampai pada melirik, tidaklah sampai bertanya ini dan itu. Tetapi senyum dan tatap matanya menunjukkan perasaan senang dan gembira dengan semua yang disaksikannya. Kuan Kim Cheng dan Xie Lan In juga terlihat bersikap sama, terutama Kim Cheng. Sampai mereka lupa bahwa semestinya mereka harus segera turun dari kuda begitu memasuki kota yang cukup ramai. Adalah Lan In yang menyadarinya dan yang pertama turun dari kuda tunggangannya sambil berkata kepada Kuan Kim Cheng. To aku, kita sudah berada di kota Hakim, terlampau banyak manusia dan tidak sopan jika kita memasuki kota yang sedang ramai dengan berkuda. Kuan Kim Cheng langsung ikut meloncat turun dari kudanya karena langsung tahu diri sudah berkata kepada Kauai Ji. Adik Busan, turunlah, aku akan mencari cabang persuaan kuda di kota ini untuk mengembalikan kuda sewaan kita. Baru setelah Kuan Kim Cheng berkata demikian, Kauai Ji kemudian bersedia turun dari kuda tunggangannya. Karena sesungguhnya dia tadi merasa sangat gagah saat sedang berkuda memasuki keramaian kota. Menjadi pusat perhatian karena kudanya memang gagah besar, meski di akhiran karena banyak yang justru memandang dengan pandangan aneh. Memandangnya aneh karena tidak biasa dan tidak sopan berkuda di keramaian, di dalam kota pula. Tetapi, karena perkataan Kuan Kim Cheng, dia pun akhirnya dengan relah hati meloncat turun dari kuda dengan hati-hati dan kemudian menyerahkan kuda kepada Kim Cheng. Lebih baik kita singgah sebentar untuk makan siang sekedarnya sebelum berusaha mencari rumah NIO Tu Su Heng, tawar Kim Cheng dan kebetulan mereka berada di depan sebuah rumah makan yang cukup besar tetapi masih sepi. Maklum, karena jam makan siang masih ada satu atau dua jam lagi. Karena itu wajar jika rumah makan itu masih cukup sepi dan belum ramai. Baik, rumah makannya cukup bersih, kita makan siang di sini saja. Lanin berkata sambil mendahului memasuki restoran tersebut. Langsung mendapat tempat duduk di pojok dan memesan makanan. Tetapi, setelahnya Kim Cheng mohon diri untuk mencari tempat penyewaan kuda. Dia bertanya kepada pelayan dan kemudian meranjak pergi dengan membawa ketiga kuda sewaan mereka. Sementara itu, meski masih sepi, tetapi sesungguhnya ada beberapa meja yang sudah digunakan beberapa orang untuk makan. Untungnya penampilan Busan dan Lanin yang dalam dandanan ringkas mirip laki-laki, tidaklah menarik banyak perhatian. Maklum, Busan lebih terlihat bagai anak sekolahan yang sedang kaget masuk kota, sementara Lanin seperti laki-laki bukan, perempuan pun bukan. Jadilah mereka berdua dengan santai menikmati makanan dan nyaris selesai ketika akhirnya Kim Cheng bergabung untuk makan. Ternyata pemilik penyewaan kuda di Hanim adalah N.I.O. Suheng. Bisik Kim Cheng begitu duduk dan mulai menikmati makan siangnya. Aceh, yang benar to aku tanda tanya. Tanya ko Aiji heran. Engkau akan kaget kalau tahu jika N.I.O. Suheng ternyata adalah salah satu tokoh yang paling kaya di kota ini Busan, tetapi, sepertinya sedang ada masalah dengan N.I.O. Suheng. Dapatku rasakan dari para pekerja di penyewaan kuda yang pada takut untuk berbicara lebih banyak denganku, tegas Kim Cheng. Jelas saja to aku, bukankah N.I.O. Olupeh memang sedang sakit tanda tanya. Lan ing ikut berbicara dengan suara lirih, takut didengar orang. HMMM, tapi itu tidaklah berarti pekerjanya takut membicarakan masalah beliau si Eko Nio, jawab Kim Cheng setelah berpikir sejenak. Jadi, menurut to aku kita harus bagaimana tanda tanya-tanya ko Aiji cepat. Sebaiknya kita mencari penginapan terlebih dahulu baru kemudian mengunjungi N.I.O. Suheng di rumah kediamannya, jawab Kwan Kim Cheng sambil terus makan dan terus dipandangi ko Aiji. Bukankah menurut to aku Suhengmu itu memiliki banyak sekali rumah dan bahkan juga pesanggerahan yang indah di kota ini? Tanda tanya kejar Lan In yang seperti kurang puas untuk menginap di hotel kota Han Im. Jika semua urusan sudah beres, kita pasti akan menginap di pesanggerahan itu si Eko Nio, tetapi saat ini ada hal yang menurutku ada mencurigakan. Mencurigakan bagaimana to aku tanda tanya kejar si Eko Lan In penasaran. Aku tak dapat menjawabnya di sini, jika engkau perhatikan Nona Sie, ada berapa pandang mat mencurigakan ke arah kita. Bukan tidak mungkin pihak lawan sedang mengincar kita, pertama soal para pekerja di pengawasan yang tak mau bicara soal N.I.O. Suheng, kedua aku dikuntit sejak dari penyewaan kuda, ketiga, sejak aku masuk, pembicaraan kita seperti sedang disadap orang, Kim Cheng berbicara kepada Sialan In melalui ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh. Baiklah jika demikian, aku ikut saja keputusanmu to aku. Begitu keluar dari restoran, ketiganya langsung sadar jika ada yang mengikuti dan terus mengikuti mereka sampai memasuki penginapan. Berbeda dengan di kota Pakau, di kota Hongim penginapannya lebih rapih dan lebih bersih lagi. Bahkan Kim Cheng sengaja mencari hotel yang lebih bagus dibandingkan dengan hotel yang mereka sewa di kota Pakau sebelumnya. Setelah memasuki penginapan, barulah para pengintai yang terus menerus mengikuti mereka melepaskan mereka dan menghilang di tengah keramaian kota. Tetapi mereka bertiga berkumpul kembali di sebuah kamar besar yang sengaja disewa untuk tempat menginap sekaligus tempat mereka berunding bertiga. Disitulah mereka berunding untuk memikirkan strategi menghadapi dan mengunjungi NIO2 yang sedang sakit dan sepertinya sedang menghadapi persoalan. Entah apa. Kurang lebih tiga jam kemudian, menjelang sore, terlihat tiga orang muda yang berjalan perlahan mendekati sebuah gedung yang sangat besar di sebelah timur kota. Di kota Hongim, gedung tersebut terbilang megah dan berada di daerah Lid. Bukan hanya itu, gedung itu kelihatannya dijaga oleh sejumlah penjaga yang dengan sigap akan langsung menanyai siapapun yang akan masuk secara teliti. Dan memang, tak lama kemudian mereka bertiga yakni Kuan Kim Cheng, Sialan In dan juga Busan, sudah ditanyai di gerbang masuk ke gedung besar nan megah itu. Padahal mereka sedang mengagumi kemegahan gedung itu waktu ditanyai. N.I.O. Wang Wei sedang sakit dan sedang beristirahat. Sampaikan saja bahwa utusan dari Kuil Xiao Lim Siye yang membawa serta tabib untuk pengobatan N.I.O. Wang Wei sudah tiba. Berkata Kim Cheng dengan nada yang sopan dan mengikuti tata karma. Mendengar disebutnya Kuil Xiao Lim Siye, Para penjaga sontak terdiam dan terus memandangi mereka bertiga secara seksama. Kemudian salah seorang dari mereka, berjalan masuk sebentar dan tak lama keluarlah orang yang nampaknya adalah kepala dari para penjaga itu. Berwajah tegap serta berbadan tinggi besar, petugas yang terlihat memelihara kumis lebat itu berusaha keras untuk menggagah-gagahkan dirinya. Begitu melihat tiga tamu orang muda dan bukannya B.H.I.K.S.U., pandang amatannya berubah sinis dan menjadi tidak bersahabat. Benarkah kalian bertiga berasal dari Kuil Xiao Lim Siye tanda tanya pertanyaan dan gaya yang sangat nyelekit dan membayangkan senyum yang sinis dan sombong, segera membuat Ko Aiji dan Sialan In menjadi jemuh. Apalagi Lan In yang terbiasa dihormati orang karena kedudukan tinggi subonya. Benar, dapatkah disampaikan kepada N.Y.O. Suheng, Xiao Te Kua Kim Cheng dari Siong San berkenan untuk berkunjung atas perintah Chiang Bu Jin. Mendengar kata-kata Kuan Kim Cheng yang sopan dan menghormat serta apalagi juga membawa-bawa nama Chiang Bu Jin Xiao Lim Siye, membuat si penjaga langsung mati gaya sejenak. Tetapi, mungkin dia ragu dengan penampilan ketiga orang muda yang tidak terlihat sebagai orang yang berilmu tinggi. Apalagi, mereka bukanlah BHIKSU, padahal yang terkenal dari Xiao Lim Siye adalah pesilat yang adalah sekaligus biksu di Kuil Xiao Lim Siye. N.Y.O. Suheng. Apa maksudmu N.Y.O. Wang We adalah Suheng Mu tanda tanya? Benar sekali, bisakah diberitahu kepada N.Y.O. Suheng kedatanganku mewakili Kuil Xiao Lim Siye dari Siong San tanda tanya? Tau aku, penjaga-penjaga ini kepandainya tidaklah seberapa, tetapi hawa sihir cukup pekat di rumah N.Y.O. Suheng Mu, kita mesti hati-hati, terdengar suara Lan In disampaikan dengan lirih, melalui ilmu menyampaikan suara. Baiklah, semoga kalian benar-benar berasal dari Siong San. Titik, Abun, beritahu ke dalam ada tamu dari Kuil Xiao Lim Siye terdengar perintah si tinggi besar berkumis menyuruh anak buahnya melapor ke dalam. Tetapi, setelah ditunggu cukup lama, tak ada satupun berita dari dalam. Padahal sudah sekitar 15 menit waktu berlalu, tetapi tetap belum juga ada gerakan dari dalam. Apakah mereka diterima masuk ataukah tidak? Tetapi, bagaimanapun Kim Cheng, Lan In dan Kho Ai Ji cukup tahu diri untuk tidak menerobos masuk ke dalam. Tetapi, semakin lama mereka semakin kehilangan kesabaran. Dan di puncaknya, Nona Sialan In akhirnya bersiap untuk bertindak. Terutama dipicu oleh pengahnya si penjaga tinggi besar yang tidak memandang sebelah metu terhadap kedatangan mereka. Untung saja, sedetik sebelum Sialan In bertindak karena kekesalannya, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari balik tembok penjagaan. Beberapa saat kemudian, seseorang nampak keluar dari balik tembok dan si penjaga dengan cepat memberi salam dan hormat. Cuan Muda N.I.O. HMMM, siapakah gerangan yang datang mewakili kuil Siaw Lim Sia mau bertemu dengan ayahku? Tanda tanya sambil berkata demikian orang yang baru datang, berpakaian indah dan berwibawa itu mengedarkan pandangan metu dan kemudian berhenti di atas wajah Kuan Kim Cheng. Kuan Kim Cheng mewakili Chiang Bu Jin Siaw Lim Sia datang berkunjung sekaligus guna menengok keadaan N.I.O. Suheng. Mendengar kalimat Kim Cheng yang mewakili Chiang Bu Jin Siaw Lim Sia, wajah orang yang baru dari dalam segera berkata, Oh 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 oh, perkenalkan namaku N.I.O. Keng, mohon dimaafkan, karena ayah sedang sakit dan sulit menerima tamu. Tetapi, jika membutuhkan bantuan, maka N.I.O. Lopeh, kami tidak membutuhkan bantuan apa-apa. Kami diutus untuk dapat membantu menyembuhkan ayahmu. Tetapi, jika engkau tidak berkenan, mohon maaf karena kami akan segera berlalu, Sialan In yang sudah mengkal dan kesal sejak awal menjadi panas dan langsung memotong percakapan N.I.O. Keng. Bukan main malu dan bahkan marahnya N.I.O. Keng dengan kalimat yang tajam serta menusuk dari anak muda di depannya itu. Belum lagi dia berkata, Sialan In sudah melanjutkan kata-kata dan semburannya yang menusuk itu. Kami sudah mendengar nama besar N.I.O. Wang Wei, Pat Pai Gin Hou, hebat, ramah dan selalu bertangan terbuka. Heran jika ternyata kenyataannya sungguh berbeda, karena bahkan mewakili rumah perguruannya, kami masih tidak dianggap. Sudahlah, to'ako kita kembali saja ke hotel, apa mereka kira kita akan menginap gratis di rumah besar mereka yang terhormat ini. Tanda tanya selesai berkata demikian Sialan In segera berbalik dan mulai berjalan pergi dengan menahan kesal yang teramat sangat. Tetapi Busan dan Kwan Kim Cheng masih sempat mendengar keluhan liri N.I.O. Keng tepat ketika mereka mulai melangkahkan kaki. Maafkan, maafkan, demi keselamatan ayahku, malamnya. Ko Ai Ji yakin sekali jika Kim Cheng dan Lan In pergi menyatroni rumah besar N.I.O. Wang Wei. Keduanya tidak berada di kamar, dan di luar juga tidak ditemukannya. Karena berpikir begitu, maka tidak berapa lama kemudian dia pun berganti rupa dan kini menjadi sesosok yang lain lagi. Dia tidak mengenakan kedok wajah Tian Leong Ko Ai Hiap, tetapi menggunakan kedok karet lainnya dan kini berubah menjadi tokoh berusia 30 tahunan. Berbeda dengan kedok Tian Leong Ko Ai Hiap yang berusia 50 tahunan, sekali ini dia lebih memilih kedok yang rada muda yang sengaja buat menghindari bentrok dengan lanin. Sebetulnya Ko Ai Ji ingin menyelidiki keberadaan dan kesehatan N.I.O. too, tetapi di sana sudah pasti ada sialanin. Adalah lebih baik dia memilih target yang lain dan berbeda agar bisa mengetahui secara lebih lengkap. Selain itu, Ko Ai Ji memiliki maksud yang lain, sesuatu yang mengganjal selama beberapa hari terakhir yang tak dapat dikerjakannya dalam samaran sebagai busan. Dan karena itu, Ko Ai Ji memutuskan untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang memang sudah dipersiapkannya. Dan begitu tiba di tengah kota sesuatu itu pun dilepaskannya dalam jumlah yang sudah disiapkan sejak dari hotel. Apakah itu? Dan setelah menyebarkannya dia pun menuju ke arah yang lain, sekali ini bukannya pergi ke rumah N.I.O. too, Pat Pai Gin Ho, tetapi menuju ke kantor ekspedisi di mana anak sulungnya N.I.O. kun berada. Tak berapa lama karena sudah mengetahui letaknya berdasarkan keterangan penjaga hotel, Ko Ai Ji sudah melihat gedung tersebut dari kejauhan. Memang tidak sebesar dan semegah rumah tinggal N.I.O. too, tetapi kalau dibandingkan dengan gedung lain di sekitarnya, tetap saja cukup besar dan megah. Dan meski sudah malam, Ko Ai Ji dapat melihat tetap ada kegiatan mengangkut barang di belakang gedung. Sementara di bagian tengah yang menjadi tempat tinggal, terlihat tidak ada lagi aktivitas. Maklum, hari sudah jauh malam dan penghuninya, keluarga N.I.O. kun, pastilah sudah beristirahat. Tetapi, kesanalah Ko Ai Ji menuju. Tanpa kesulitan berarti Ko Ai Ji dalam dandanan yang berbeda memasuki rumah itu dengan mencungkil jendela rumah. Sesungguhnya Ko Ai Ji kurang paham seperti apa N.I.O. kun dan keluarganya. Yang dia tahu, N.I.O. kun adalah pemimpin ekspedisi Gin Ho dan hanya memiliki seorang putri serta tinggal di kantor utama Gin Ho Piao Kiok bersama dengan keluarganya. Dia bermaksud untuk berbicara dengan tokoh itu berhubung banyak kecurigaannya dengan perasaan aneh mendekati gedung N.I.O. too dan ucapan liri N.I.O. keng tadi sore. Mesti ada sesuatu yang aneh. Titik. Tetapi, karena terlampau banyak berpikir, Ko Ai Ji menjadi alpa. Dalam kebutaannya tentang penghuni rumah dia kurang paham jika terdapat tokoh hebat dalam rumah tersebut. Terbukti, tiba-tiba dia mendengar suara mendesir yang sedang mengarah ke tubuhnya. Dilanjutkan dengan suara seorang gadis bernada marah. Sungguh berani engkau menyelingap ke rumah orang tengah malam begini, pencuri dari mana engkau gerangan tanda tanya. Tetapi bukan perkara sulit bagi Ko Ai Ji untuk menghindari serangan berbahaya dari gadis itu. Dan sekali lihat, dia tahu jika si Nona menyerang dengan dasar ilmu siau limpei, menggunakan salah satu jurus lohon kunhoat. Cukup cepat, tenaga dalam juga lumayan namun variasi dan kedalaman masih kurang. Perlahan saja Ko Ai Ji menggerakkan badannya hingga serangan si Nona luput, bahkan dengan satu gerakan kaki, dia berhasil bukan hanya menghindar, tetapi bahkan membuat si Nona dalam keadaan runyam. Kakinya terkena sentuhan kaki Ko Ai Ji hingga terhuyung ke depan. Tetapi untung saja Ko Ai Ji tidak bermaksud buruk, malah dia berkata, Nona, maafkan, namaku Teng Hok, aku bukan pencuri, tetapi sedang menyelidiki keadaan N.Y.O. T. Suheng, bukankah engkau keluarga dekatnya tanda tanya. Si Nona langsung tahu jika lawannya bukan manusia biasa. Tetapi, dalam penasaran dia menjawab sekaligus bertanya. Aku cucunya, tetapi dari mana aku tahu jika engkau bukan musuh tanda tanya. Nona, jika aku mau, dalam satu gebrakan tadi engkau sudah celaka. Tetapi, karena melihat engkau memainkan ilmu lohan. Kun Hoat, maka ku tahu pasti engkau murid keluaran dari N.Y.O. Suheng. Perlu engkau ketahui Siaulim Siai sudah mengirim tabib dewa ke rumah N.Y.O. Lociampo Eta Di Siang, tetapi sudah ditolak. Hanya saja, N.Y.O. Keng sempat mengeluh lirih, keluhan yang menandakan sedang terjadi sesuatu terhadap N.Y.O. Lociampo Eta Di Siang, karena itu malam ini kami menyelidiki ekspedisi dan juga gedung tempat tinggal N.Y.O. Lociampo Eta Di Siang, apakah engkau berasal dari Siaulim Siai tanda tanya. Kejar si Nona. Nona, Bukek Hwasio adalah salah seorang suhuku, koaiji berdusta, tetapi apa boleh buat. Toh maksudnya baik, lagi pula dia yakin Bukek Hwasio tidak akan berkah dengan kalimatnya barusan itu. Acah, jika demikian engkau masih saudara seperguruan ayah. Tepatnya N.Y.O. Suhengku, kami berdua adalah murid bukan pendeta dari Siaulim Siai. Acah, jika demikian engkau adalah susuaku sendiri tanda tanya. Sebenarnya lah demikian Nona, tapi, E.C.H., siapa namamu Nona tanda tanya. Namaku N.Y.O. Boye, mohon maaf, bagaimanapun aku masih belum mengetahui identitasmu yang sebenarnya. Karena itu, untuk keselamatan kelulgaku, agak kesulitan untuk percaya begitu saja omonganmu. Seharusnya lah demikian Nona, tapi, E.C.H., belum lagi Koaiji menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dalam kecepatan tinggi N.Y.O. Boye kembali menyerangnya secara hebat. Dari jarak dekat dan dengan kecepatan luar biasa. Tetapi Koaiji tidak kaget dan bergerak sembarangan, justru dia membiarkan terjangan N.Y.O. Boye menghajar dadanya, tetapi bukannya Koaiji yang terkejut, adalah N.Y.O. Boye yang kaget. Karena meski lengannya tepat memukul Koaiji, tetapi kekuatannya lenyap bagai begitu saja bagai ditelan samudera. Sedetik kemudian, dari dada itu keluar tenaga yang sangat hebat mendorong tubuhnya ke belakang diiringi Gumaman Koaiji. A.C.H., gadis nakal, engkau masih belum mempercayaku rupanya tanda tanya. H.M.M.M.M., keluarga ku sudah mengalami penderitaan selama dua bulan terakhir. Kalau aku dapat mudah percaya kepada orang semua asing begitu saja, bagaimana kelak keluarga ku dapat? Dipertahankan tanda tanya berkata N.Y.O. Boye dengan suara terkejut bukan main dengan kehebatan Koaiji. Bagus, bagus, sungguh sangat bersemangat. Tidak memalukan jika N.Y.O. Suheng memiliki cucu yang hebat seperti engkau, Nona. Terima kasih atas pujianmu, tetapi tetap saja kongkong susah disembuhkan. Apakah engkau yakin beliau dapat diselamatkan? Tanda tanya. Dugaanku bukan penyakitnya yang berbahaya. Engkau tahu. Dari mana engkau tahu seperti itu? Hadangan memasuki rumah N.Y.O. Suheng dan desisan pamanmu membuatku percaya jadah sesuatu yang sedang terjadi di luar kehendak dan kemampuan N.Y.O. Suheng. HMMM, engkau menduga dengan tepat susyok kalimat ini. Menandakan bahwa N.Y.O. Boye mulai mengakui Koaiji sebagai susyoknya, dan Koaiji memahaminya. Dia tahu N.Y.O. Boye sudah mulai mempercayainya. Baiklah Nona, bisakah engkau menceritakannya kepadaku sehingga dapat mengatur rencana yang tepat menghadapi musuh? Tanda tanya. Susyok beruntung, malam ini mereka semua berkumpul di rumah Kongkong gara-gara kunjungan tokoh Syaulim Sieta di sore. Jika mereka berada di sini, sulit untuk susyok dengan mudah memasuki rumah. Tetapi, kisahnya dimulai dua bulan lalu, ketika Kongkong menerima seorang pegawai baru. Pegawai itu ternyata memiliki kemampuan sihir yang luar biasa, juga kemampuan ilmu silat yang lebih Kongkong. Dalam waktu dua minggu dah menyihir kakek dan menyandara ayah dan ibuku. Sebetulnya Kongkong bukannya sakit, tetapi diracun dan disihir oleh penyihir laknat itu. Sementara ayah dan ibu disandara mereka dan entah kemana mereka disekap. Semua keuntungan usaha Kongkong termasuk usaha ekspedisi ini selama dua bulan diangkut entah kemana. Bukan hanya itu, benda-benda berharga di rumah Kongkong, semua diangkut dan dibawah entah kemana oleh komplotan itu. HMMM, sudah kuduga, desis Kuaiji marah mendengar cerita NYOBWE yang berkisah dengan kilatan amarah membayang di matanya. Susiok, maukah, maukah engkau membantu Kongkong dan menemukan ayah dan ibuku yang mereka sekap tanda tanya? Sudah tentu Nona, tetapi, engkau harus menemui ketiga orang utusan Syaulim Sye yang menginap di kota Honim ini. Temui mereka dan katakan engkau sudah bertemu susiokmu ini. Untuk sementara aku akan bekerja menggelap dan membantu mereka dari balik kegelapan. Tetapi jika aku keluar dari rumah ini, maka ayah dan ibuku akan mereka bunuh susiok. Tidak mungkin aku keluar menemui mereka. A-ch-ch, sungguh repot. Jika memang demikian, ada berapa banyak komplotan yang bekerja sama dengan mereka para penyihir itu tanda tanya? Ada dua tokoh utama, dan mereka berdua inilah yang paling lihai. Selain mereka berdua, juga ada sepuluh orang lainnya yang membantu di ekspedisi ini. Kalau di rumah Kongkong, aku kurang tahu jelas susiok. Baiklah, sudah cukup jika demikian. Besok aku akan menemuimu untuk menyusun rencana membebaskan N.I.O. Suheng dan orang tuamu. Susiok, ada apa lagi? Tolong selamatkan Kongkong dan orang tuaku, kumohon, Rengek N.I.O.B.W.E. yang kini sudah sepenuhnya percaya kepada K.I.G. Pasti. Sudah pasti akan kulakukan. Jangan khawatir. Tetapi, menurut dugaanmu dan sepengetahuanmu, di mana kira-kira mereka menyekap dan menyimpan kedua orang tuamu? Bertanya K.I.G. sambil memandang N.I.O.B.E. yang manis itu. Terima kasih Susiok, menurut dugaanku, sangat mungkin mereka menyekap kedua orang tuaku di pesangerahan keluarga N.I.O., di hutan sebelah barat kota Hon Im. Kelihatannya, mereka menggunakan tempat itu sebagai markas besar, karena semua penjaga yang ditempatkan Kongkong di sana sudah dibunuh. Baiklah, besok akanku selidiki tempat itu. Keesokan harinya, kota Hon Im digemparkan oleh ditemukannya sejumlah surat yang ditujukan khusus kepada T.Seng Chu, tunggal di atas tanah, T.I.M. Penghek. Isinya adalah, Tian Leong K.I.Y. Hyap akan mencarimu untuk memberi pelajaran. Atas kesombonganmu, tertanda K.I. Hyap. Sontak kota Hon Im bergolak dan jadi riuh, terutama kelompok yang menguasai N.I.O. Tu dan keluarganya. Apakah benar ada hubungannya antara Tian Leong K.I. Hyap dengan utusan Siaw Lim Sia yang sehari sebelumnya mengunjungi gedung N.I.O. Tu dan semalam-malahan sangat berani menyatroni kembali gedung besar itu tanda tanya. Tetapi sebenarnya, bukan hanya komplotan penyihir itu yang kalang kabut. Nona Sialan In yang mendengar kabar itu kalang kabut dan marah-marah sendiri ketika sedang membicarakan masalah itu di kamar hotel, bertiga dengan K.I.M. Cheng dan Busan dia jadi kurang konsentrasi mendengar Tian Leong K.I. Hyap juga berada di kota Hon Im dan sudah mengeluarkan ancaman akan mencari T.Seng Chu, T.I.M. Penghek yang merupakan murid kepala Mohwe Ehud yang sangat ditakuti itu. H.M.M.M.M.M., jika memang dia berada di sini, akan ku cari makhluk sombong itu. Apakah dia pikir nama Tian Leong K.I. Hyap akan membuat semua orang gemetar? Awas kau, malam nanti aku akan memburumu, berkata Sialan In dengan suara gemas, sementara K.I.G. memandanginya dengan sinar mata yang susah untuk ditafsirkan. Dia heran, apa yang membuat Sialan In yang cantik dan manis itu begitu membenci dan penasaran untuk mengalahkan Tian Leong K.I. Hyap itu. K.I.G. masih kurang paham, sulit bagi orang yang selama ini yakin dengan dirinya sendiri, merasa sudah sangat jagoan dan bertemu tokoh lain yang ternyata tidak kalah hebat atau malah melebih diri sendiri. Tian Leong K.I. Hyap yang dianggap Sialan In bukan siapa-siapa, entah bagaimana sudah mengguncang egonya ketika melihat atau menyaksikan langsung kehebatannya. Apalagi ketika bertarung, dia yang adalah murid kesayangan tokoh dewa yang dimalui seluruh rimba persilatan Tionggoan, ternyata tak mampu mengalahkan tokoh itu, meski juga dia tidak terkalahkan. Inilah sebab utama kegemasan dan kemarahan Sialan In. Apalagi, karena menurutnya, hanya para murid turunan tokoh dewa lainnya yang mampu menandinginya, setidaknya demikian dalam anggapannya. Sekarang, muncul tokoh aneh yang demikian hebat ilmu silatnya, mampu melewati Lohontin yang legendaris dari Sialim Sie, mampu melawannya dan tidak kalah. Bahkan, Konon juga tidak kalah melawan Tiang Lo Sialim Sie yang sudah berusia sangat tinggi. Benar-benar sangat ingin Sialan In mencari serta mengalahkan tokoh aneh yang misterius itu. Jika aku tidak salah, hari ini semua komplotan yang menguasai N.I.O. Lo Siam Pue pasti sedang berkumpul di gedung N.I.O. Lo Siam Pue. Kemunculan tokoh itu di Sialim Sie dan ikut membantu pihak Sialim Sie, pasti akan mereka anggap sebagai ancaman atas usaha mereka di kota Han Im ini. Dan bisa dipastikan, mereka akan meminta bantuan dari komplotan mereka terdekat. Maka, sebelum pihak mereka menguat dengan bala bantuan, sekarang adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk datang dan langsung menyerang mereka di gedung N.I.O. Lo Siam Pue. Sialan In dan Kuan Kim Cheng saling pandang dengan kebingungan. Tetapi, ucapan dan saran Busan sungguh masuk di akal. Sejenak mereka berdua saling pandang. Mereka memang sering memandang dan memperlakukan Busan atau Koaiji sebagai orang yang tak paham ilmu silat. Tetapi dalam banyak hal, keduanya merasa sangat aneh dan penasaran, dan harus mengakui akan ketajaman otak dan pengetahuan yang luas dari Koaiji yang sungguh-sungguh mereka kagumi. Engkau benar Busan pilihan itu sungguh tepat. Saat ini, memang waktu yang tepat untuk mengejutkan mereka, meski mereka sudah siap, tetapi memberi mereka kejutan tentunya tak pernah mereka sangka. Tetapi jangan lupa mengamankan terlebih dahulu N.I.O. Lo Siam Pue, sebab jika tidak lawan akan menggunakan keselamatan N.I.O. Lo Siam Pue untuk mengancam kalian. Untuk satu hal ini, adalah nonasie yang wajib melakukannya. Baik, aku akan siap, tapi, E.C.H., engkau ternyata sangat pandai mengatur siasat dan strategi Busan, sungguh hebat. Tapi aku tak sanggup mengerjakannya sendiri N.C.Sie yang baik. Sudahlah, kita tetapkan siang ini kami berdua akan menyerang mereka. Engkau harus bersiap sendiri menuju gedung itu kelak dan mengobati N.I.O. Suheng, Busan. Berapa lama waktu kalian menaklukan mereka? Tanda tanya. H-M-M-M-M-M, kurang lebih satu hingga dua jam ke depan, engkau dapat menuju ke gedung keluarga N.I.O. dan kita bertemu di sana. Baiklah, sejam ke depan aku akan menuju gedung keluarga N.I.O. Tidak lama setelah Sialan In dan Kuan Kim Cheng berangkat, Ko Aiji dengan cepat kembali berganti peran. Dia kembali mengenakan topeng karetnya dan berdandan sebagai tenghok, pemuda berusia 30 tahunan, berwajah bulat lebar dan berambut lebat namun tidak terawat. Dan setelah merasa samarannya itu sudah sempurna, dia pun melesat pergi. Tujuannya, pesanggerahan keluarga N.I.O. yang terletak di hutan sebelah barat kota Honim, dekat dengan telaga kecil yang mengalir memasuki kota. Seluk-beluknya sudah dia kenali dari penuturan N.I.O. Bahkan termasuk ruangan rahasia bawah tanah yang sebetulnya hanya diketahui oleh keluarga N.I.O. Bahkan anak buah terpercaya N.I.O. itu sekalipun tidak mengetahui keberadaan ruangan bawah tanah yang sangat dirahasiakan itu. Benar-benar N.I.O. alopeh memiliki kekayaan yang luar biasa. Pesanggerahan ini sungguh sangat strategis letaknya, lebih dari itu pemandangannya memang sangat menawan. Jika bisa tinggal dan menginap di sini untuk beberapa waktu lamanya, tentunya akan sangat menyenangkan. Dan Nona Sialanin pasti akan sangat senang menginap di tempat seperti ini, desis Koaiji dalam hati. Hah, mengapa harus terkenang dengan Nona Sialanin? Tanda tanya, Koaiji jadi malu sendiri dengan pikirannya. Dia memang pada dasarnya mengagumi dan menyenangi kecantikan Nona Sialanin, tetapi baru sampai di situ. Entah ke depan. Bergerak dengan cepat Koaiji semakin mendekati pesanggerahan keluarga N.I.O. dari arah sungai. Dan sampai sejauh itu dia tidak menemukan halangan sedikitpun. Tetapi begitu bergerak mendekati pesanggerahan keluarga N.I.O., barulah dia melihat betapa ketatnya penjagaan di seputar pesanggerahan tersebut. Para penjaga seperti sedang bersiap menunggunya, nyaris di semua sudut pesanggerahan terlihat adanya penjagaan yang senagat ketat. Bagaimana mungkin melewati semua penjaga yang berada nyaris di semua sudut pesanggerahan? Tanda tanya. Koaiji jadi bingung sejenak. Padahal waktuku kurang lebih sejam, sangat terbatas untuk dapat menemukan kedua orang tua Nona N.I.O.B.E., itupun jika benar mereka disekap di sini. Jika tidak, bukankah akan berabeh? Tetapi, penjagaan sebanyak ini memang mungkin diperuntukkan guna menjaga para sandura, Gumam Koaiji dalam hati dan menjadi senang karena analisisnya sangat mungkin benar. Buat apa menumpuk banyak orang di sini? Tanda tanya tiba-tiba terdengar suara bercakap tak jauh dari Koaiji, percakapan antara para penjaga. Sebenarnya hanya untuk berjaga-jaga berhubung seluruh pemimpin kita berkumpul di gedung N.I.O. Wang Wei. Entah mengapa kita harus berjaga secara sangat ketat di tempat ini, terdengar kembali suara penjaga yang satunya lagi, sepasang penjaga yang sedang melakukan perondaan keliling pesanggerahan. Buat apa berjaga-jaga seketat ini jika tidak ada yang disembunyikan di tempat ini? Tanda tanya. Demikian Koaiji berpikir secara lebih cermat. Apa mungkin mereka memang benar disembunyikan di ruang bawah tanah yang memiliki terowongan yang tembus ke sungai ini? Tanda tanya analisisnya lebih jauh. Tetapi, sedang Koaiji memikirkan strategi seperti itu, tiba-tiba matanya menangkap gerakan dua orang dengan rupa yang sudah sangat dikenalnya. Mereka, para makhluk berkerudung hitam. Tidak salah lagi, mereka adalah utusan pencabut nyawa yang entah mengapa sekarang berada di kota Hanim. Dan rupanya mereka bersembunyi di kota ini. Ada dua orang utusan pencabut nyawa yang bergerak cepat menyelingap kembali memasuki kamar tempat beristirahat. Bukan tidak mungkin pesanggerahan ini menjadi tempat mereka sembunyi atau disembunyikan. Yang enak mereka itu, kerjanya bersembunyi terus-menerus, entah apa maksud mereka berada dan bersembunyi di pesanggerahan ini. Hush, jaga bicaramu. Mereka memang pasukan khusus, tidak boleh tercium jejak mereka oleh lawan. Tugas kita yang utama adalah mengawasi pesanggerahan ini agar tidak didatangi orang luar. Sudah cukup kiranya. Kini Koai tahu bahwa pesanggerahan keluarga NIO, sudah menjadi basis dan tempat bersembunyi utusan pencabut nyawa. Apakah mereka sisa pasukan yang menyerbu kuil siau lemsiai tanda tanya? Koai Ji berpikir namun tak beroleh jawaban atas pertanyaannya tersebut. Penemuan itu mencengangkan sekaligus mengembirakan Koai Ji. Tetapi, mengingat waktunya yang sangat terbatas, pada akhirnya Koai Ji memutuskan untuk segera mencari jalan masuk rahasia yang menurut NIOBE tembus hingga ke tepian sungai. Ada beberapa pertimbang keputusannya itu, karena jika pasukan utusan pencabut nyawa itu berasal dari sisa pasukan yang menyerang kuil siau lemsiai, maka akan makan waktu panjang untuk melumpuhkan 40 hingga 50 orang pasukan nekat dan berani mati itu. Selain itu, ada berapa tokoh hebat yang menyertai utusan pencabut nyawa. Kemana mereka? Karenanya, dengan hati-hati Koai Ji akhirnya kembali ke tepian sungai dan mencoba mencari kira-kira tepi sungai mana yang memiliki akses terowongan. Mestinya ada tebing atau gundukan tanah yang menuju ke bagian tanah yang lebih tinggi pikirnya sambil berkonsentrasi. Tapi celakanya, waktu berlalu belum juga Koai Ji menemukan di mana akses menuju terowongan bawah tanah tersebut. Dekat dengan dermaga tempat perahu kecil dapat ditambatkan. Demikian Koai Ji kembali mengingat-ingat dan kemudian berjalan menuju dermaga kecil yang dimaksud. Jaraknya ada 200 meteran dari pesanggerahan yang berada di tanah yang lebih tinggi hingga pandangan dari atas dapat menjangkau keseluruhan sungai. Dan untuk itu, Koai Ji harus bertindak agak berhati-hati jangan sampai ketahuan pihak penjaga. Akan sangat repot jika ketahuan dan dikeroyok utusan pencabut nyawa yang jumlahnya cukup besar itu. Meski demikian, setelah sekian lama meneliti secara cermat, Koai Ji akhirnya menemukan sesuatu di dekat dermaga kecil itu. Ada sebuah jalan setapaki yang kelihatannya sangat jarang dilalui orang. Jelas sangat sulit dilihat dari jauh, karena memang bekas jalannya nyaris tidak nampak lagi. Dan Koai Ji menduga dan berpikir bahwa memang benar, sepertinya di tempat itulah terdapatnya akses terowongan bawah tanah. Menuju pesanggerahan. Menemukan jalan itu membuatnya gembira dan melanjutkan upaya pencariannya. Tetapi, belum lagi dia bergerak meneliti tempat tersebut, telinganya menangkap suara yang sangat lirih berbisik langsung di telinganya. Tinggalkan tempat itu, para sandera mudah untuk dibebaskan. Jauh lebih penting untuk segera pergi guna membantu teman-temanmu di gedung N.Y.O. Wang Wei. Keadaan mereka di sana akan sangat berbahaya jika semakin lama engkau berada di sini, karena banyak jago lawan berkumpul di sana. Bukan main terkejutnya Koai Ji. Ternyata gerak-geriknya ada yang mengamati. Dan sudah pasti, orang yang mengamati pekerjaannya secara rahasia bukanlah tokoh biasa semata. Karena dewasa ini sangat sedikit tokoh yang dapat menguntit Koai Ji tanpa ketahuan olehnya. Siapa dia yang sebenarnya apakah dia mengenal ikut titik? Tetapi tidak ada jawaban atas tanya Koai Ji dalam hatinya itu. Setelah beberapa saat, dia sadar dan tersentak. Benar, jika mereka sisa pasukan dari kuil Xiao Lim Si Ye, maka setidaknya ada kakek Siu Picong yang sangat berbahaya. Belum lagi tokoh pemimpin seperti Kerudung Ungu dan kawan-kawannya yang menyerang dengan kekuatan suara yang mujijat di kuil Xiao Lim Si Ye, demikian terlintas di benak Koai Ji. Dan berpikir demikian, tanpa banyak bicara dia pun kemudian mencelat pergi dengan kecepatan yang sulit diikuti pandangan Matthew biasa. Tetapi, masih sempat terdengar suara lirih di telinganya yang dapat dengan jelas didengarnya, jangan engkau lupakan, lebih oh baik engkau menolong terlebih dahulu N.Y.O.2 dan istrinya karena mumpung mereka sedang sibuk menghadapi kedua kawanmu itu. Mari kita ikuti perjalanan Xiao Lan In dan Kuan Kim Cheng menuju ke gedung N.Y.O. Wang Wei. Dalam waktu singkat mereka tiba di sana, dan berusaha menyelusup masuk ke gedung yang sangat besar dan megah itu. Dari luar terlihat lengang dan seperti tidak ada aktivitas. Tetapi, keduanya yakin, di dalam gedung pasti ada banyak kesibukan. Dan memang ternyata, begitu mereka berdua memasuki area gedung tersebut dan baru saja melompat untuk membuka salah sebuah jenilah di sisi barat gedung, tiba-tiba terdengar dengusan dingin menyambut keduanya. Huh! Xiao Lan In berpandangan dengan Kuan Kim Cheng. Keduanya tidak terlihat kaget, sudah cukup siap. Dan Lan In kemudian berbisik. Kedatangan kita sudah kenangan, dan bisikan itu langsung dijawab dengan anggukan kepala Kuan Kim Cheng. Dan saat itu, suara dengusan itu sudah berlalu, tetapi segera terdengar suara yang cukup lirih di telinga mereka. Benar, kedatangan kalian sudah kami tunggu, apakah tidak lebih baik bagi kalian untuk memilih melalui jalan resmi saja? Kami akan siap menunggu kedatangan kalian berdua dengan baik-baik. Jangan takut. Mari, apa boleh buat? Nona Xiao Lan In yang memang pemberani meski seorang darah muda, berkata kepada Kim Cheng sambil kemudian meloncat ke bawah dan mencari jalan menuju halaman depan yang sungguh besar dan mementang luas. Di belakangnya menyusul datang Kuan Kim Cheng, dan perlahan mereka berjalan menuju halaman depan. Dan benar saja, begitu melangkah memasuki area halaman tersebut, mereka sudah dinantikan oleh sekelompok orang yang mereka tidak kenal. Kecuali satu orang yang sudah pernah bertemu sekali dengan Sialan In di Kuil Xiao Lim Sie. Dia adalah kakek Siu Pichong, si tokoh sakti yang berasal dari Lautan Timur. Melihat keberadaan kakek Siu Pichong di tempat itu, Sialan In menjadi tersenta dan segera sadar bahwa keadaan tidak sesederhana yang mereka duga semula. Karena itulah Nona Siu Lan In berbisik lirih kepada Kuan Kim Cheng. Kelihatannya di antara mereka terdapat juga gerombolan yang sama yang mencoba untuk merebut dan membokong Kuil Xiao Lim Sie dengan kero mereka yang licik dan curang, kita mesti berhati-hati. Baik Nona. Sayang kalian hanya berdua, kemana pemuda satunya lagi? Aceh, tapi jangan kalian khawatir, karena sesungguhnya sebentar lagi ada orang yang akan menggelandangnya datang kemari dan bergabung bersama kalian berdua. Sayang sekali, padahal aku menunggu kedatangan si sombong Tian Liong Kuai Hiap, huh, akan kubuat orang itu mati tidak mau hidup tidak mau. Seorang yang berperawakan tinggi besar, namun tidak setinggi si kakek dari Lautan Timur berkata dengan suara takabur. Sementara Sialan In terkejut karena mereka ternyata sudah dalam pengintaian komplotan yang bercokol dan merebut kendali dari NIO2, kelihatannya mereka sudah menguasai kantor ekspedisi Gin Hou maupun juga gedung megah kediaman tokoh Xiao Lim Sie itu. Mendengar bahwa Kuai Ji akan digelandang ke tempat itu, bukan main murkanya Sialan In, dia saling pandang dengan meta menyala dengan Kuan Kim Cheng. Tapi untungnya Kuan Kim Cheng yang lebih tenang dan lebih berpengalaman di dunia Kang Ou dengan Carey yang meyakinkan sudah mengingatkan. Nona, belum tentu mereka mampu mengapa-apakan busan, selain itu, bukan tidak mungkin orang itu hanya berusaha memancing emosi dan kepanikan kita. Engkau tenangkan dirimu. Biarku hadapi mereka, sambil berkata demikian dan dengan mimik tetap tenang Kim Cheng melangkah maju sambil berkata, Siapa kalian? Mengapa demikian kotor pekerjaan kalian? Menyerbu Xiao Lim Sie dan menyihirin IEO Suheng tanda tanya. Hahaha, anak muda, tentu saja loho punya banyak alasan untuk melakukannya. Selain Ong Suheng yang juga adalah kakak kembarku sendiri Lan Cong Chiang Set, sepasang bintang jahat dari Lan Cong San, O Ching, terpukul mundur dan Kalah di kuil Xiao Lim Sie bahkan dipunahkan kepandainya, maka posisi IEO Suheng di sisi lain yang begitu kaya raya tentu saja penting buat kami. HMMM, ternyata perampok-perampok murahan. Kupikir adalah tokoh-tokoh rimba persilatan yang gagah, menggumam Kuan Kim Cheng dengan nada dan kalimat yang sungguh menyakitkan hati lawan. Kurang ajar, apakah kau pikir nama seorang Lan Cong Chiang Set, sepasang binatang jahat, Lan Cong San, O Ching, dapat engkau hina sedemikian rendah dan murahnya? Tanda tanya terdengar tokoh yang ternyata bernama O Ching dan menurut pengakuannya merupakan saudara kembar tokoh yang dipunahkan ilmunya oleh Kuai Ji di Xiao Lim Sie, membentak marah. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa harta kekayaan IEO Suheng menarik untuk kalian dan komplotanmu. Teramat mudah diduga, engkau bersama dengan semua rombonganmu tidak lain dan tidak bukan adalah perampok-perampok murahan. Orang-orang yang terlalu malas bekerja dan menunggu merampok hasil kerja orang yang sudah mengupayakannya dan bekerja keras selama puluhan tahun dengan susah payah, engkau. Tanyakan kepada orang-orang, apa nama jenis orang seperti engkau jika bukan perampok murahan, luar biasa makian Kuan Kim Cheng yang diutarakan dengan tenang itu. Kurang ajar, engkau memang harus diberi pelajaran, sambil berkata demikian O Ching, demikian menurut pengakuan tokoh itu, sudah bergerak melayang sambil mengirim pukulan ke arah Kim Cheng. Tetapi, Kuan Kim Cheng bukan tokoh sembarang tokoh. Dia adalah didikan si Biksu Gembel, Bukek Hawesio, salah satu tokoh hebat dari angkatan Bu Yang Cemerlang namun bernasib naas di lingkungan kuil Siao Lim Sie. Apalagi, Kuan Kim Cheng yang merupakan murid bungsunya ini, memang sengaja dipersiapkannya secara khusus untuk mewarisi kepandayan Biksu itu guna membantu membesarkan nama Siao Lim Sie. Bisa ditebak, kepandayan Kuan Kim Cheng tentu saja bukanlah mudah untuk ditaklukan seorang seperti O Ching. Bukek Hawesio ketika mendalami ihkin keng, belakangan mampu mengumpulkan dan melatih salah satu iwakang mujijat khas aliran Buddha, yakni ilmu boan yoksin keng. Iwakang ini punya kemujijatan yang mampu melawan tokoh yang memiliki iwakang lebih tinggi dengan memantulkannya atau dengan menggiringnya ke samping. Tapi memang masih sedikit di bawah. Keampuhan toap pan yuhian keng yang dilatih dan dikuasai oleh Bu In Hwesio atau Bu In Sin Leong. Bu In Hwesio memang dianggap sebagai tokoh paling cemerlang di angkatan Bu mereka, dan ini diakui oleh semua hwesio angkatan Bu. Tetapi hubungan mereka bertiga kakak dan adik seperguruan, Bu Sin Hwesio, Bu In Hwesio dan Bu Kek Hwesio memang sangat terat dan sangatlah dekat. Sudah barang tentu kesaktian Bu Kek Hwesio bukanlah kesaktian pada umumnya, tetapi juga beroleh imbas dari kemampuan Bu In Hwesio sebelum mengundurkan diri dari Siaw Lim Sye. Dan ilmu hebat Bu Kek Hwesio yang khas ini sudah diturunkan kepada muridnya, Kuan Kim Cheng. Mudah diduga, murid bungsu ini sudah dididik cukup lama dan sudah memiliki kemampuan tinggi. Melihat serangan lawan yang sangat buas dan telengas, dengan tidak berayal Kuan Kim Cheng menggeser kaki kanannya ke samping dan kemudian memainkan ilmu andalannya, Tatmokun Hoat. Ilmu ini adalah salah satu dari 72 ilmu mujijat dalam hasanah ilmu silat keluaran Kuil Siaw Lim Sye. Dan ilmu tersebut hanya dilatih oleh tokoh-tokoh yang dianggap memiliki bakat dan kemampuan yang memadai dan mencukupi guna melatih dan menguasai ilmu tersebut. Kuan Kim Cheng sudah memilikinya, dan berarti memiliki kemampuan dan bakat yang memadai. Dan Kim Cheng kini memainkan ilmu itu dengan manis. Dalam pengerahan iwakang perguruannya, dia pun mendorong pukulan lawan dengan tidak khawatir. Des dua a-a-a-a-ar. Dua kali terjadi benturan hebat antara keduanya, dan akibatnya Kuan Kim Cheng sampai sedikit doyong ke belakang. Sementara O Chi sudah kembali memutar tubuh dan langsung melayang kembali mencecar Kim Cheng dengan jurus-jurus serangan yang semuanya telengas dan sesuai namanya, binatang jahat. Kim Cheng yang tadi sedikit doyong memang merasa heran, tetapi meski iwakangnya tipis di bawah lawan, namun dia tidak khawatir dan takut. Karena ciri khas iwakang yang dilatihnya justru memadai untuk melawan tokoh sekelas O Chi. Iwakang yang dilatihnya tidaklah khawatir meski iwakang lawan masih berada di atasnya.